kita lihat ini ada pilihan buta animasinya ada 1,2,3,4,5,6, ada 7 nih teman-teman kemudian logonya, nah ini teman-teman bisa pilih, mau pakai yang mana, saya akan coba bismillahirrahmanirrahim, jumpa lagi di channel Bang Otoi mudah-mudahan teman-teman kabarnya pada sehat dan berbagi selalu ya pada kesempatan kali ini di video yang selanjutnya saya akan melakukan flash ulang ini adalah STB B866 ya nah itu teman-teman B866 F versi 1.1 dan saya akan melakukan flashing ulang tentunya dengan firmware yang cocok untuk STB ini atau firmware yang terbaru ya dan sebelumnya ini pastikan STB nya harus dibongkar dulu karena walaupun ini sudah di flash sebelumnya atau sudah peresirut tapi tetap untuk langkah flashnya itu kita harus bongkar dan nanti kita lakukan short pin kemudian kita siapkan alat dan bahannya seperti USB mail-to-mail kemudian SD card, dia berikut memorinya dan itu saja untuk lebih jelasnya disimak terus videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk Bang Otoi Channel dan ini saya akan lakukan testing dulu ya untuk memastikan kalau firmware ini memang sudah di root teman-teman dan ini bukan firmware originalnya lagi kita lihat disini ya ini adalah firmware yang sudah tertanam di STB dan saya akan melakukan flash ulang ya dengan firmware ekstrim dari master studio tentunya oke bagaimana cara melakukannya ini saya akan bongkar terlebih dahulu untuk STB nya ya teman-teman dan sekarang ini STB nya saya sudah bongkar ya teman-teman ini bisa dilihat nanti teman-teman tentunya sama-sama melakukan short pin ya pada pin-pin tersebut dan saya biasanya melakukan short pin di ER19A6 ya teman-teman atau di sini nih jadi langsung aja saya akan persiapkan terlebih dahulu ini untuk firmware nya ada disini teman-teman ya ini saya menggunakan firmware dari extreme master studio kemudian untuk tools nya tentunya teman-teman bisa install terlebih dahulu ini ada driver M-logic dnl driver kemudian USB burning tool versi 3.2.0 kemudian untuk driver pass boot ini juga harus sudah di install 33 nya teman-teman ya oke kalau sudah maka langsung aja saya akan melakukan short pin teman-teman ini posisi power nya dalam keadaan off terlebih dahulu ya oke baru kita colok USB mail to mail nya teman-teman oke ini sudah masuk tentunya akan saya lihat dulu oke ini masuk ke dalam mode adnl atau pass boot kita bisa cek di sini teman-teman nah ini adalah tampilan daripada menu extreme ya ini apa saja yang baru disini sudah root magis versi 261 ada pilihan 30 wallpaper boot animasi ya kemudian boot logo coloring icon tp setting pemilihan font screen density custom utp launcher kemudian untuk aplikasinya ini sudah support video dan vision plus yang terbaru teman-teman oke sekarang kita akan cek untuk slot dulu ya ini kita pilih angka 1 ini sudah aktif di slot A teman-teman ya oke kita tunggu sekarang saya akan matikan ulang nih teman-teman disini bisa lihat instruksinya ya di tahap ini tidak perlu keluar dari tool menu jadi langsung matikan perangkat dan nyalakan ulang kita akan melakukan short pin di R19 A6 sampai connect di UBT berarti nih saya akan buka UBT nya teman-teman UBT versi 3.2 ya ini saya akan matikan perangkat dulu dan saya akan lakukan short pin ulang teman-teman oke sudah terkoneksi ya oh ini diskonek lagi oke coba kita lakukan nih teman-teman ini nanti bahaya kalau misalkan nyambung connect-nyambung connect ya oke ini sudah connect kita pastikan nih kabel datanya jangan sampai ada yang kendor teman-teman karena kalau kendor juga akan bahaya juga pada perangkat pada saat proses flashing ya dan saya akan kembali ke layar flashing tadi nah ini sudah berubah teman-teman kita panggil lagi ya tadi udah ketahuan di slot A teman-teman oke ini langsung aja saya akan pilih huruf A ya karena untuk melakukan flash ke slot A tapi pastikan disini teman-teman itu statusnya di USB burning tool nya sudah connect ya jadi jangan pernah pilih flash kalau disininya belum connect oke ini langsung aja saya pilih A dan kita tunggu sampai proses flashing selesai teman-teman oke ini untuk proses flashing nya sudah selesai teman-teman kita intip saja layar monitor nya ya nah kalau teman-teman mengalami hal demikian setelah flashing ya atau nampil menu seperti passboot ini maka kita masuk ke enter recovery saja kemudian kita pilih web cache partition ini pilih yes ya kemudian web data factory reset kita pilih oke ini akan melakukan reset semuanya baru kita lakukan reboot system saja oke mudah-mudahan lancar teman-teman setelah dilakukan flashing ya ya mudah-mudahan sih teman-teman tidak mengalami hal yang sama seperti saya tadi sampai muncul masuk passboot ya oke kita tunggu saja untuk proses prepare nya teman-teman dan mungkin ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit ya oke teman-teman ini sudah tampil dan langsung saja saya akan setup ya oke teman-teman ini adalah tampilan daripada gameware ekstrim ya kita bisa lihat disini teman-teman untuk aplikasi bawaannya ini standarnya sudah ada netflix youtube ya kemudian playstore video teman-teman dan juga ada vision flash oke jadi ini masih bawaan aplikasi standar saya akan coba konekin ke jaringan wifi terlebih dahulu ya kita tunggu konek dulu dari jaringan wifi oke ini sudah terhubung untuk jaringannya saya akan cek sistem terlebih dahulu ya oke ini b866 versi 1.1 kemudian untuk OSnya versi 11 ini level patch keamanannya update di 5 Oktober 2023 teman-teman selanjutnya saya akan lakukan untuk aktifasi rootnya dulu teman-teman oke ini masih menggunakan magis versi lama ini kita pilih saja ok ya dan kita tunggu proses download magis sedang berlangsung pilih install oke kita tunggu dan kita close ya oke ini magisnya sudah terinstall teman-teman langsung aja kita jalankan dan kita lakukan aktifasi ya magisnya sudah versi 2.6.1 ya oke STB akan restart oke ini sudah tampil menu utama kembali dan sekarang rootnya sudah aktif ya teman-teman oke saya langsung aja buka fitur-fitur yang ada di firmware extreme project ini ya kita lihat ini ada pilihan boot animasinya ada 1,2,3,4,5,6 ada 7 nih teman-teman untuk pilihan boot animasi ya seperti startup di awal kemudian logonya nah ini teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana saya akan coba defaultnya tadi pakai yang atas ya oke saya sekarang akan ganti menggunakan yang ini aja tpbox ya nah jadi nanti dia akan terganti oke ini perlu akses root ini kita izinkan saja oke dan STB akan melakukan restart ya teman-teman nah ini sudah ganti nih untuk boot logonya ya tpbox seperti yang dipilih tadi dan berikutnya saya akan coba kembali untuk menggunakan fitur yang ada di extreme project ini tadi logo select boot animation launcher and wallpaper saya akan pilih ya teman-teman oke ini untuk wallpapernya ada banyak pilihan ya teman-teman yang bisa lihat di sini ada yang polosnya juga kemudian untuk pilihan launcher ini cuma ada dua aja ya teman-teman coba saya akan pilih untuk tv launcher lama nih old ya coba seperti apa kira-kira gambarnya a few moments later ya jadi untuk launcher lama ini seperti ini teman-teman dan belum mendukung untuk google tv launcher ini saya akan kembalikan saja ke launcher defaultnya ya a few moments later dan saya akan masuk lagi ke menu extreme project ini ada ikon tv setting seperti apa ini ya kita bisa pilih ikon ikonnya kemudian pilihan jenis font oke ini bisa juga diatur oleh teman-teman sendiri ya dan ini ada ukuran dpi atau display size oke jadi itu saja teman-teman untuk fiturnya nih ya bisa ganti bot animasi pilih logo wallpaper icon tv setting font coser display size oke jadi kalau teman-teman mungkin menyukai dari pada firmware ini ini cukup ringan ya karena memang aplikasinya masih sedikit bawaannya juga nggak begitu banyak teman-teman oke jadi seperti itu saja video bagaimana saya melakukan flashing ulang dengan firmware extreme dari masters2 dan jika teman-teman tertarik nanti bisa di cek saja di video deskripsi terima kasih yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa di like komen dan subscribe untuk Bang Oto Channel dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye